Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Andi Eliudistira kali ini kita akan melakukan unboxing sekaligus mengetes Shin Lehong di 2022 apakah masih worth it untuk kita gunakan sekarang atau seperti apa disini kita sudah memiliki box nya yang besar ini bisa dilihat disini adalah disini double motor lipo 2S metal shock dan banyak lagi nanti kita mencoba Shin Lehong ini skalanya 1 banding 10 kita akan melihat apakah masih worth it kita gunakan saat ini kita akan membongkarnya dulu boleh kita akan bongkar dulu bisa belas disini kayaknya dia terbalik betul ya dia terbalik nah ini dia Shin Lehong masih tersegel ya dibawahnya ya masih tersegel kita buka dulu dan kita langsung jajal saja nah ini adalah box nya kita dapat sebuah remote disini kita lihat dulu ini penggunakan baterai apa ya dia butuh 3 buah baterai AA jadi saya sudah siapkan itu dan kita tinggal pasang nanti anak saya sudah tidak sabar guys aku sudah tidak sabar sudah mau main mobil kita buka dulu mana kuncinya ini kita buka dulu di bawahnya aduh kita tidak punya gunting kita langsung tarik saja kita langsung tarik dan sudah terbuka nah seperti ini empuk cukup empuk kita tinggal pasang baterainya dulu maaf ya ada yang cerebet itu kita maklumi saja ya memang rencananya saya mau berikan untuk anak kayaknya ini adalah review yang paling berisik ya sudah suara motor dimana-mana ditambah lagi ada yang mengganggu ini adalah trim ini adalah memperkecil sudut beloknya disini ada speed mode dan kita akan cobalah seperti apa nanti ya saya untuk mobil-mobilan saya tidak terlalu ahli untuk mereview karena saya tidak terlalu ini ya familiar ya dengan RC car ini disini juga saya sudah mencas baterainya tinggal saya pasang dulu dan kita akan coba jajal di lapangan ini ayo kita langsung saja oke sekarang sudah siap untuk kita jajal ya di lapangan anak saya juga sudah tuh bisa didengar ya sudah tidak sabar lagi dan ini adalah mobil remote yang cukup berat ini sekitar mungkin 2,5 kg atau 3 kg ini ada ini brother ya oke kita langsung di lapangan saya oke sekarang sudah ready ya kita menggunakan low dulu kita menggunakan low speed dulu kita tidak menggunakan apapun disini kita membiarkannya standar dan kita melihat seperti apa ya kita lihat dulu di low speed seperti ini ya saya lihatnya cukup silent ya jadi lebih kencangan suara anak saya dia jadi top speednya itu segini top speednya sekarang kita coba di high speed ini kita pindah ke high speed kita sekarang di high speed wow sampai ke banting ya ini sudah saya rasa sudah cukup untuk kecepatannya ini sudah cukup untuk anak saya ini karena kalau terlalu cepat juga rawan juga ya anak saya umurnya masih 3 tahun jadi saya rasa belum terlalu butuh ini ya ini dia kecepatannya ya wow memang ganas ya ketabrak terus ya nanti kita coba memasang sebuah kamera FPV dan kamera di atasnya kita pasang GoPro dan kita akan melihat seperti apa ya hasilnya ini hanya pengetesan di awal saja ya jadi mungkin anak saya mau main dulu dan wow keras ya saya rasa di tahun 2002 sing lehong ini masih sangat layak untuk dimainkan teman-teman karena spesifikasinya yang cukup bagus ya dia memiliki suspensi yang cukup empuk ya remote controlnya pun sangat sensitif dan sangat enak sekali ya bisa dilihat disini ini full pro full ya dan tuasnya pun itu sangat sensitif ya bisa dilihat tadi ya dia dual motor kita sudah menjajalnya tadi di air ya ternyata cukup bagus juga untuk saya tidak menemukan masalah sampai dengan hari ini tadi bermain dengan air juga ya dan kita akhiri dulu video ini mungkin ini saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye 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 bro bye 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 bye